Intro Halo Sobat Parmen, pada bulan Agustus ini Indonesia akan menjadi tuan rumah sidang umum ke-44 AIPA yang diselenggarakan di Jakarta mulai tanggal 5 hingga 11 Agustus 2023. Nah, apa sih keuntungan Indonesia sebagai tuan rumah sidang umum ke-44 AIPA? Sidang umum AIPA merupakan forum Parmen ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar anggota ASEAN dalam berbagai isu penting. Tema sidang umum ke-44 AIPA adalah Parmen yang responsif untuk mewujudkan ASEAN yang stabil dan sejahtera. Keuntungan pertama adalah memperkuat peran vital Indonesia dalam menciptakan ASEAN yang terintegrasi, aman dan damai. Dalam sidang ini, Indonesia dapat menunjukkan komitmennya dalam membangun kerjasama antar Parmen ASEAN untuk mengatasi tantangan bersama. Melalui partisipasi aktif, Indonesia dapat memainkan peran utama dalam mendorong kebijakan yang mendukung kerjasama regional. Dengan demikian, Indonesia menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan ASEAN yang kuat dan bersatu. Keuntungan kedua adalah meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia melalui penguatan peran aktif Parmen dalam menyelesaikan berbagai isu di kawasan maupun di tingkat global. Para anggota Parmen Indonesia memiliki kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan memastikan pemerintah bertanggung jawab. Dalam sidang AIPA ini, Parmen Indonesia dapat membagikan pengalaman dan praktik terbaik dalam membangun demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Dengan menjunjung tinggi sentralitas ASEAN, Indonesia juga berkontribusi dalam memperkuat peran sentral ASEAN di kawasan. Keuntungan ketiga adalah menguatkan kapasitas Indonesia sebagai kekuatan menengah global dalam menafigasi agenda internasional dan menjadi bagian dari solusi. Sidang AIPA menjadi platform yang baik bagi Indonesia untuk memperkuat hubungan diplomatik dan membangun jaringan dengan Parmen dari negara-negara anggota ASEAN. Melalui partisipasi aktif dalam sidang ini, Indonesia dapat memperluas perannya di panggung dunia dan mempengaruhi kebijakan global. Dengan begitu, Indonesia dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencari solusi bagi isu-isu global yang kompleks. Keuntungan sempat adalah memperkuat kepemimpinan dan komitmen DPR RI terhadap isu-isu krusial di kawasan dan global. Melalui partisipasi yang aktif, Indonesia dapat menyampaikan suara rakyatnya dan memastikan bahwa kepentingan nasional dan regional diwakili dengan baik. Sidang AIPA menjadi wadah yang penting bagi Indonesia untuk berdialog dan menjalin kerjasama dengan Parmen lainnya. Dalam mengatasi tantangan bersama. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memainkan peran proaktif untuk mewujudkan stabilitas dan kemakmuran di ASEAN. Keuntungan kelima adalah menjembatani aspirasi dan kepentingan masyarakat Indonesia dengan agenda ASEAN. Melalui partisipasi dalam sidang AIPA, para anggota Parlemen Indonesia dapat memperjuangkan kepentingan rakyat dan memastikan bahwa suara mereka didengar. Dengan memperkuat demokrasi dan memeningkatkan kesejahteraan masyarakat, Indonesia dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan ASEAN yang stabil dan sejahtera. Sidang AIPA menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperluas ruang partisipasi publik dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Itulah lima keuntungan Indonesia sebagai tuan rumah sidang umum ke-44 AIPA. Dalam sidang ini, Indonesia dapat memperkuat peran vitalnya, meningkatkan kualitas demokrasi, menguatkan kapasitas sebagai kekuatan menengah global, memperkuat kepemimpinan dan komitmen, serta menjembatani aspirasi dan kepentingan masyarakat. Semoga melalui presidensi AIPA 2023 dan partisipasi Indonesia dalam sidang ini, ASEAN dapat menjadi lebih stabil, sejahtera, responsif terhadap kebutuhan rakyatnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk memantau seputar kegiatan sidang umum ke-44 AIPA di akun resmi media sosial DPR RI. Dan jangan lupa like, share, and subscribe.